so guys jadi pagi ini aku bakalan keluar jalan-jalan sama Yuli kita bakalan mampir ke beberapa tempat nah nanti aku juga sekalian mau nge-review apotek terbarunya Yuli jadi buat kalian semua masyarakat dompu yang belum tau ada apotek baru itu ada apotek baru di cabang cakre jadi kita bakalan keliling beberapa tempat dan aku bakalan nge-vlog ya dan sebelum kalian lanjutin menonton jangan lupa menekan tombol subscribe like dan juga komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya yuk kita langsung aja sekarang kita lagi jemput Yuli ke rumahnya gak sih dia sih yang pake motor ya kita bakalan berangkat bareng sekarang karena keluarganya lagi duduk lagi duduk sebelah sini guys jadi aku berdiri di sebelah sini sekarang kita udah ada disini di SD aku gak tau ini SD apa namanya tapi dia mau ke tantenya dulu tuh di dalam jadi sekarang kita mau nungguin dia disini karena ini aku gak malu kalau mau masuk guys jadi ini hari Senin dan aku gak tau kemana muridnya apa udah pulang duluan gak tau tuh sekarang kita itu dia tantenya sama Yuli dia nanya jam berapa aku bilang jam 10 jadi keinget masa-masa sekolah dulu tuh ya ampun meja masih kayu dulu aku pas masih kuliah juga masih kayu kayu yang begini kayu yang begini terus masih kayak ada tempel-tempel apa namanya hasil karya kayak hasil karya murid di sebelah tembak-tembak sini dan kayak hasil karya kita yang ditempel tuh kayak bangga banget gitu kayak sebuah prestasi terus dulu giliran disuruh nulis di papan tuh adalah sebuah prestasi banget rasanya yang bagus tulisannya tulis di depan gitu sekarang udah ya ampun udah mau kerja dan mau nikah eh balik lagi sekarang kita disini review lagi nostalgia lagi temen-temen ya SD-nya di kota Dombu kayak ginilah rupa-rupanya dan hampir semua ruangan tuh mirip-mirip lah kayak gini ya temen-temen mejanya kayak gini terus kayak tapi ada yang ada yang mejanya diputer kayak gini ada yang mejanya berderet kayak urut-urut kayak gitu dan biasanya aku bilang lagi ya disini tuh tempatnya ditempel hasil-hasil karya anak-anak biasanya tapi disini tuh kayak gak tau ya gak ditempel apa gimana gak tau aku tuh terus kayak ada pahlawan aduh kangen banget terus biasanya aduh lo aku yang disuruh nulis buat nulis di papan tapi gara-gara pendek tuh jadi kayak insecure ya temen-temen jadi sekarang Yuli pergi ngantar bibinya dulu pulang terus baru jemput aku nah sekarang aku lagi disini ini masih duduk-duduk jadi rumahnya tuh deket kok temen-temen di Kandai balik habis itu balik kita langsung pergi ke apotek aku gak tau ya yang beda apa ketika masa-masa sekolah mungkin yang beda tuh gara-gara kalau di bangunan sekolah tuh kita punya rumput-rumput dan aroma rumput-rumput ini tuh kayak khas banget yang bikin kangen ketika kita ngumpul-ngumpul sama temen-temen kayak gitu jadi momen yang paling dirindukan di sekolah tuh sebenernya bukan belajarnya tapi pas ketemu temen-temen jam istirahat ngobrol itu sebenernya yang paling bikin kangen gitu tapi ini aku gak tau orang-orang ini sebagian udah pulang apa emang sekolahnya masih sepi kayak gini loh tuh dan halamannya tuh cukup lebar temen-temennya cukup luas tapi kalau menurutku kekurangannya adalah fasilitas di dalam kelasnya masih terbatas banget kalau menurutku ya jadi meja-meja tuh masih manual semua dan kayak belajarnya tuh masih alat-alat jaman ya jaman dulu lah gitu jadi kalau kita bandingkan sama orang-orang kota mungkin di kota sudah belajar anak-anak SD-nya udah pake tab udah pake komputer udah pake proyektor belajarnya tapi kalau di domku mungkin masih manual pake meja biasa pake papan tulis biasa dan belum pake PPT dan lain sebagainya jadi ya seperti itulah ya udah pake 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 selamat menikmati